selamat siang Bapak Ibu pada kesempatan ini saya Loren mewakili rekan-rekan saya ada Bu Ceris, Bu Cecil kami dari jurusan teknik industri lalu ada Bu Ima dan Pak Kevin dari jurusan teknik kimia kami akan mempresentasikan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan dengan judul pengolahan minyak jelantah menjadi lilin untuk mengurangi limbah lingkungan latar belakang pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan minyak goreng paling besar jenis minyak goreng yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ini adalah minyak lapasawit dasarkan kata data masih banyak rumah tangga yang membuang minyak jelantah setelah dipakai memasak hanya 35,7 persen yang mengolah kembali minyak jelantah setelah dipakai memasak konsumsi minyak goreng di Indonesia tahun 2019 adalah 13 juta liter dengan rasio minyak jelantah yang dihasilkan itu adalah 60,82 persen maka terdapat 7,8 juta liter potensi minyak jelantah dari rumah tangga salah satu pengolahan minyak jelantah yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengolahnya menjadi lilin mitra yang kami ajak dalam pengatian masyarakat ini adalah gereja katolik Santa Martinus karena di gereja banyak menggunakan lilin untuk mendukung ibadah untuk natal, pasca, atau untuk ibadah mingguan dan juga lilin digunakan untuk devosi kami menyebutnya devosi pada Bunda Maria ataupun mungkin doa pribadi di rumah nah, Romo Paroki saat itu Romo Wahyu merekomendasikan kami untuk bekerjasama dengan komunitas Alma komunitas susteran Alma yang membawahi pantiasuhan bakti luhur Alma, cabang Bandung pantiasuhan ini banyak menerima anak-anak berkebutuhan khusus sebelum kami melakukan pelatihan dan pendampingan kami mencoba mencari komposisi yang tepat dulu dari minyak dan parafin 100% minyak tidak mungkin sehingga tetap harus ada campuran parafinnya setelah berbagai percobaan kami memutuskan untuk membuat perbandingan 1 banding 1 50 mili minyak dengan 50 gram parafin atau 100 mili minyak dengan 100 gram parafin jadi satuannya memang berbeda tujuannya agar lebih mudah lebih praktikal bagi masyarakat kami juga mencoba membakar ternyata tidak berbau dan habis tidak bersisa namun lilinnya licin sehingga harus menggunakan wadah tidak bisa lilin yang dipegang kami juga membuat mencoba mempersiapkan bagaimana menghias lilin-lilin ini dengan berbagai hiasan dengan berbagai cara karena kami dengar komunitas Alma ini sudah bisa membuat lilin sendiri dengan bahan dasar parafin murni namun memang lilin yang dibuat oleh komunitas Alma adalah lilin batang jadi lilin yang bisa dipegang batangan nah kami membuat lilin dengan wadah nah pelatihan pertama itu tanggal 26 Agustus 2022 anak laki-laki beserta para karyawan dan juga suster lalu di sesi kedua 27 Agustus 2022 ini untuk anak-anak perempuan untuk pembuatan lilinnya memanaskan lilin mencampur lilin dengan parafin kami memberikan pengarahan kepada ibu-ibu karyawan dulu itu karena untuk anak-anak itu cukup beresiko anak-anak ini diminta untuk membuat sumbu ataupun menghias dengan hiasan yang sudah kami siapkan sebelumnya setelah itu kami memberikan modal kepada mereka mereka bisa menghasilkan kurang lebih mungkin seribu lilin dari bahan-bahan yang kami berikan ada parafin kompor sumbunya gitu semuanya kami siapkan gitu kami berikan sehingga mereka bisa membuat sendiri nah ini yang mereka mencoba membuat sendiri yang tadinya hanya menghias yang tadinya hanya membuat sumbu sekarang sudah mencoba untuk memasak ada yang dibantu sambil dibantu dengan kawasan kalau ada yang tetap membuat sumbu ada yang mencoba menuang jadi memang para pelatih para pendamping ataupun ibu-ibu di sana mereka yang paling tahu anak-anaknya bisa diarahkan kemana sehingga mereka bisa dikaryakan banyak yang dihasilkan dicoba dikemas tapi mereka masih bingung bagaimana pengemasannya apakah dengan warna yang sama lalu dengan ukuran kecil besar lalu dengan hiasan lalu untuk penentuan harganya bagaimana sehingga ini menjadi rencana lanjutan dari pengabdian masyarakat kami suster kepala juga mempertimbangkan untuk melakukan pendampingan kepada kelompok lain misalnya kelompok orang tua atau rekan sekian presentasi mengenai pengabdian masyarakat yang kami lakukan terima kasih